Intro Malas ya? Kayaknya bukan cuma kamu aja ya Dea Kayaknya banyak orang juga pasti pernah merasakan yang namanya malas Alasan terbesar ada dua sih Pertama itu karena dia tidak bisa melihat big picture Ngapain ya saya bangun pagi, ngapain ya susah-susah kerja, ngapain ya susah-susah belajar Tapi kalau kamu hidup itu punya tujuan, kamu tahu apa yang mau kamu capai Ya kamu bangun lebih punya tujuan dan lebih punya arti dan bisa lebih semangat Yang kedua biasanya orang malas itu karena lupa atau tidak memikirkan konsekuensinya Apa yang kamu kerjakan hari ini itu efeknya bukan buat hari ini Tapi efeknya tuh buat masa depan kamu Kalau kamu malas ya mungkin nanti susah dapet jodoh, susah dapet pekerjaan Cara paling ampuh buat saya adalah mulai dari hal-hal yang kecil Misalnya males, olahraga, kalau gitu mulai dari yang kecil dulu deh Bangun dulu deh, coba melangkah dulu deh dikit Udah sedikit-sedikit-sedikit akhirnya yaudah keterusan juga Just do it, by doing it you have the energy to do it Nggak perlu nunggu berenergi dulu baru melakukan Tapi dengan kita melakukan, lama-lama energi itu juga jadi ada Yang harusnya bisa diselesaikan, bisa diselesaikan Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!